Marcelino Ferdinand, nama yang tak asing lagi di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Di usianya yang masih muda, 19 tahun, dia telah menjelma menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia di berbagai level usia, mulai dari U19, U20, hingga senior. Perjalanan karirnya begitu gemilang. Debutnya di level U23 pada Oktober 2021 mengantarkannya pada pengalaman berharga di berbagai turnamen bergensi. Tak hanya itu, dia bahkan telah merasakan atmosfer pertandingan di level senior, tampil dalam 23 pertandingan dan mencetak 3 gol. Namun, di tengah gemilangnya karir Marcelino, ada satu hal yang menjadi batu sandungan, usianya. Pada Juli 2024, timnas Indonesia U19 akan berlaga di Piala FFU 19 2024 yang digelar di Surabaya. Sebagai tuan rumah, Garuda muda tentu berambisi untuk meraih gelar juara. Indra Syafri, pelatih timnas U19, telah mengumpulkan para pemainnya untuk mengikuti pemusatan latihan. Melihat potensi dan pengalamannya, Marcelino Ferdinand tentu menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa memperkuat tim. Namun, harapan tersebut pupus. Peraturan turnamen Piala AFFU 19 2024 hanya memperbolehkan pemain yang lahir pada tanggal 1 Januari 2005 dan seterusnya. Marcelino, yang lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 2004, terhalang oleh usianya. Meskipun masih berusia 19 tahun, dia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-20 dalam beberapa bulan ke depan, membuatnya tidak memenuhi persyaratan. Kegagalan Marcelino untuk membela tim Nas U19 di Piala AFFU 19 2024 tentu menjadi kabar yang mengecewakan bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Namun, bukan berarti Garuda Muda tak memiliki pemain potensial lainnya. Arhan Kaka, Jida Bin, Welber Jardim, hingga Jens Raffen yang baru saja resmi menjadi WNI siap menjadi tumpuan harapan tim Nas U19. Meskipun tanpa Marcelino, semangat dan perjuangan Garuda Muda untuk meraih kejayaan di Piala AFFU 19 2024 patut kita dukung. Mari kita doakan agar tim Nas U19 mampu mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola Asia Tenggara.